Dan penyebab ke dalam sub-sub dan sub-sub-penyebabnya. Yang ketiga adalah proses decision yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai alternatif pemrosesan untuk dicari proses yang terbaik. Yang kelima adalah matriks diagram yang digunakan dalam menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar berbagai elemen dan permasalahan yang dihadapi. Yang ke enam adalah interrelationship diagram atau diagram hubungan yang digunakan untuk membangun mengidentifikasi faktor-faktor yang akan dimasukkan ke dalam tri-diagram. Yang ke tujuh adalah priority sequence matrix atau analisis data matrix yang digunakan dalam mengevaluasi pilihan dan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi pemberian penilaian dan menarakan kriteria pemilihan. Yang ke delapan adalah aktivitas network diagram atau diagram panah yang digunakan dalam menganalisis kurutan tubuh tugas yang penting untuk menyelesaikan proses, eh, proyek, dan menentukan tugas yang penting untuk memonitor efisiennya proyek. Dan masih banyak lagi alat dan teknik lain yang dapat digunakan di mana semua itu tergantung dari cara menerapkan dalam penyelesaian masalah. Sekian penjelasan dari saya akan diteruskan tentang Mbak Karsiti. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan pada bagian ketiga yang standar ISO 9000. Yang dimaksud standar ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. Dan menurut Megan dan Taylor 1997, organisasi atau perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISO 9000 tidak secara otomatis memiliki produk yang baik. Tetapi ada kemungkinan produk atau jasa dari organisasi atau jasa perusahaan yang terdaftar tersebut mempunyai kualitas yang konstan karena produk atau jasa tersebut dihasilkan dengan prosedur yang seragam atau standar. Terus ada beberapa kelebihan dan kekurangannya dari standar ISO 9000. Kelebihannya menggunakan ISO 9000 sebagai sistem penjaminan kualitas dapat dilihat dari aspek internal maupun eksternal. Kelebihan dari aspek internal keunggulan nampak pada fungsi organisasi secara internal yang berkaitan dengan struktur dan tanggung jawab organisasi yang jelas meningkatkan produktivitas, perbaikan efisiensi, pengurangan biaya, dan pengurusan, pengendalian manajemen yang lebih baik, memperbaiki struktur koordinasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi personil. Dari aspek eksternal, keunggulan bersaing, meningkatkan penjualan, dan pengpangsa pasar, kemungkinan memasuki pasar baru dan mendapatkan pelanggan baru, memelihara hubungan dan mendapatkan pelanggan baru, memelihara hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kekuasaan pelanggan, meningkatkan dengan pelanggan, meningkatkan kekuasaan pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan reputasi organisasi atau pelanggan. Kekurangan dari standar ISO 9000 diantara yaitu ISO 9000 meningkatkan dokumentasi yang berupa penumpukan kertas dan tidak ada perhatian terhadap pengembangan personil. ISO 9000 juga memperkecil kreatifitas kertas dan pemikiran kritis organisasi karena karyawan hanya ditutup melaksanakan prosedur dan aturan yang ada dalam sertifikat tersebut. Terus menurut Renuka dan Pekan Tes Suara 2005 ada beberapa manfaat khusus untuk sertifikat ISO 9000. Di antaranya, yang pertama, produktifitas dan penjualan eksklusi. Yang kedua, pengendalian bisnis lebih baik, pengurangan biaya dan pengurangan konten pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kopela preferensi pelanggan. Ini segera hadap kualitas perusahaan dan pengurangan prosedur dan dokumentasi dan meningkatkan kesadaran tindakan pengegahan dan perbaikan. Terus yang keempat, memperbaiki persaingan dan hubungan dengan pelanggan. Muka bisa next? Terus, ISO 9000 sendiri ada beberapa penghargaan atas kualitas yang dicapai. Misalnya, yang pertama, The Deming Price. Yang kedua, The Baldrick Award. Yang ketiga, European Quality Award. Terus, ada beberapa kriteria yang digunakan dalam The Deming Price. Yang pertama, pengetahuan dan semangat kop manajemen terhadap kualitas. Yang kedua, kebijakan, sasaran, dan tujuan. Nantara lain, pengujian filosofi seperti The Deming 14 poin yang digunakan organisasi untuk usaha perbaikan kualitas. Ketiga, organisasi yang berkualitas termasuk sistem dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, pengetahuan tentang kualitas menggabungkan kekuatan Dalam prinsip dan metode pengajaran, statistik, dan penguasaannya kepada supplier. Lima, penerapan proses kebaikan kualitas. Enam, kebijakan masa mendatang, perancanaan, dan pengakuan performansi. Tujuh, kriteria-kriteria tersebut berkaitan dengan tanggapan keubahan organisasi. Menurut Tumala dan Tang 1996, ada tiga karakteristik penting di The Baldrick Award. Yang pertama, kesadaran akan pentingnya kualitas sebagai suatu elemen kemampuan persaing. Yang kedua, pengertian akan pentingnya keunggulan kualitas. Yang ketiga, berbagi berbagai informasi tentang strategi kualitas dan manfaat dari pelaksanaan strategi kualitas yang sukses yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan. Dan juga ada kriteria dalam The European Quality Award. Yang pertama, kepemimpinan. Dua, kebijakan dan strategi. Tiga, manajemen orang atau karyawan. Empat, sumber daya yang diperliki. Lima, proses-proses yang ada. Enam, kepuasan pelanggan. Tujuh, kepuasan orang atau karyawan. Delapan, penekanan pada masyarakat. Dan segelan, hasil-hasil. Oke, mungkin cukup sekenian penjelasan dari saya. Dan akan dilanjutkan bagian yang keempat oleh Mbah Dahina. Silahkan, Mbah Dahina. Ya, makasih, Car Siti. Selamat malam, teman-teman. Saya akan lanjutkan materi pengendalian proses produksi bagian empas standar ISO 14.000. Ada dengar suara saya enggak, ya? Selesai dengar enggak, teman-teman? Ya, makasih. Standar Sistim Manajemen Lingkungan merupakan pendekatan manajemen yang struktur dan terdokumentasi dengan baik serta berkaitan dengan peraturan dan persyaratan pelanggan tentang aspek-aspek lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Pada tahun 1990-an, International Organization for Standardization ISO menetapkan menetapkan suatu komite teknik yang merupakan perwakilan dari banyak negara.